Pemirsa sejumlah pengelola lokalisasi Karang Dempel Kota Kupang menolak untuk melakukan penutupan tempat usaha hiburan oleh pemerintah Kota Kupang tersebut. Pemerintah diminta untuk mengkaji lebih jauh rencana tersebut. Rencana penutupan lokalisasi Karang Dempel di tenau kecematan ala Kota Kupang dimulainya sosialisasi terkait rencana penutupan lokalisasi di daerah itu kepada pengelola tempat lokalisasi. Namun pemerintah kota diminta untuk mengkaji lebih jauh rencana tersebut karena jika ditutup maka akan banyak tempat prostitusi terselubung di Kota Kupang. Ketua Organisasi Perubahan Indonesia mengaku kesal dengan sikap pemerintah Kota Kupang yang berencana menutup tempat lokalisasi tersebut. Saat ini sekitar 700 PSK saat ini berada di Kota Kupang. Para PSK ini selain warga luar daerah NTT, sebagian dari mereka merupakan warga NTT dan juga warga Kota Kupang. Pemerintah kota harus mempertimbangkan rencana tersebut, dimana jika lokalisasi ini ditutup maka para PSK akan kehilangan pekerjaan yang merupakan satu-satunya mata pencarian mereka untuk menafkai kebutuhan hidup keluarga mereka. Jadi bukan hanya di lokalisasi, Pak, tentangnya orang prostitusi. Yang banyak sekarang itu, Pak, infusen, di pos. Bapak bilang tadi mau matuh. Bapak tahu yang banyak itu di pos. Banyak banget. Freelance, lebih banyak, lebih banyak yang kami punya yang ada di bawah di sini. Saya sasak saja, lawannya aturan pemerintah, ini kan pemerintahnya, Bapak. Bapak, cuma saya mau kasih tahu prostitusi itu bisa terjadi di mana, tidak. Yang saya mau kasih tahu, kami kerjaan dari pekerjaan yang disana itu, karena sesuatu, karena akan belakang. Kalaupun kemudian kata pemerintah harus ditutup, tolong perhatikan teman-teman saya. Kalaupun harus ditutup, mungkin saat ini saya cuma minta diatur beri-beri kolanya. Bahasa-bahasa yang tadi mau berlaku, Pak, dan saya milis jenangnya. Hal senada juga disampaikan oleh Muksi, pemilik lokalisasi Bukit Indah Karang Dempel, Kota Kupang, menolak dengan tegas niat pemerintah Kota Kupang untuk menutup lokasi-lokalisasi Karang Dempel tersebut. Karena yang belum dirawat ke domi bahaya itu, seperti kayak kabar, anak buahnya, kelihatan sampai jam 3 malam, jam 2 malam ini, saya tahu sendiri, Pak. Itu ke mana? Itu di bawah ke mana, tidak tahu. Nah, satu itu, Pak. Kedua, dari laki cipta dengan boleh kalir, itu sama dengan rakyatnya. Sama. Karena saya juga sering keluar-langsung di sini. Rakyatnya juga sama. Sementara itu, Wali Kota Kupang, Jeffrey Riwukore, usai melakukan sosialisasi tersebut, kepada awak media mengatakan, rencana penutupan tersebut bukan saja bagi PSK di lokalisasi Karang Dempel, namun seluruh tempat lokalisasi di Kota Kupang. Ini salah satu program kita untuk menutup itu. Dan kebetulan di pusat juga ada program yang sama, begitu. Waktu di sana juga begitu. Jadi, awalnya kita maunya program apa namanya sosialisasi tertahap, dalam artian, supaya masyarakat tahu. Data Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dan Yayasan Tanpa Batas tercatat jumlah keseluruhan PSK di Kota Kupang mencapai 700 orang. Dari Kupang, Frank Indun, Tim Ainews melaporkan.